Block Size War, sebuah event perang saudara di komunitas Bitcoin yang berlangsung selama 2-3 tahun namanya setelah ditinggalkan oleh Satoshi Nakamoto. Mungkin nggak banyak orang yang tahu tentang Block Size War ini. Jadi, di video kali ini kita akan bahas tentang perang saudara di komunitas Bitcoin. Perang ini bukan pertama kalinya pernah terjadi, tapi juga udah pernah terjadi sekitar tahun 2014 dan 2015. Komunitas Bitcoin menyebutnya dengan Block Size War. Bukan dengan misil atau rudal, tapi dengan aneka proposal, tarik ulur negosiasi, endorsement figur-figur berkarisma, ada round table, serangan DDoS, hingga munculnya Satoshi-Satoshi palsu. Nah, buat teman-teman yang bilang Bitcoin itu adalah teknologi lama, Bitcoin udah nggak ada developernya, dan pengen tahu gimana perkembangan Bitcoin yang disaksikan oleh para old generation Bitcoin hingga sekarang? Wajib nonton video ini tanpa skip ya. Di tahun 2009, Satoshi memperkenalkan Block Size Limit sebesar 1MB kepada komunitas. Pada saat itu, Block terbesarnya hanya beberapa kilobyte aja. Nah, sepeninggal Satoshi Nakamoto dari komunitas Bitcoin, Satoshi menyerahkan Bitcoin software repository di SourceFort dan GitHub kepada Gavin Anderson. Gavin sendiri menganggap dirinya adalah pemimpin Bitcoin setelah Satoshi Nakamoto mengundurkan diri. Gavin membeli 20.000 Bitcoin seharga 50 dolar, dan membuat Bitcoin faucet untuk membagi-bagikan Bitcoin. Caranya hanya menyelesaikan CAPTCHA. Dan user bisa mendapatkan 5 Bitcoin gratis. Wah, 5 Bitcoin ini sekarang bisa bikin kita pensiun dini mungkin ya guys. Oh ya, perlu diingat juga, waktu Bitcoin pertama kali dibuat oleh Satoshi, nggak ada limitasi Block. Tapi Block dengan kapasitas di atas 32MB, diperkirakan akan merusak sistemnya. Nah, di 2010, Satoshi menambahkan 1 baris code di software repository. Ini membuat ukuran maksimal Bitcoin menjadi 1MB aja. Artinya, hanya ada 2700 transaksi di tiap bloknya Bitcoin, atau setiap 10 menit. Nah, ternyata keputusan Satoshi ini menimbulkan perdebatan di kemudian hari. Hingga ada sebuah event yang kita sebut dengan Block Size War. Singkat cerita, inti dari Block Size War adalah tentang issue besarnya blok yang oleh Satoshi udah di-set hanya sebesar 1MB aja. Di peperangan Block Size War, komunitas terbagi menjadi 2 kubu. Nah, kubu yang pertama adalah Large Blockers. Mereka yang mendukung upgrade Block Size Bitcoin. Kubu yang kedua adalah Small Blockers. Mereka yang tetap mendukung Block Size Bitcoin, tetap kecil di angka 1MB. Perdebatan dan perseteruan ini mempecah belah komunitas Bitcoin dan genderang perang pun ditabur. Sebuah perang yang menentukan either Bitcoin will make it or not. Ini adalah saat penentuan hidup dan mati masa depan Bitcoin. Nah, kita akan lihat power masing-masing kubu ya guys. Jadi yang diperdebatkan ini kan tadi kita udah bahas antara pendukung Block Size besar dan pendukung Block Size kecil. Dua-duanya sebenarnya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kita bahas tentang di kubu Large Blockers dulu. Nah, para Large Blockers ini berargumen limit 1MB pada Bitcoin itu nggak masuk akal. Bahkan size satu website aja bisa lebih dari 1MB. Large Blockers juga berargumen dengan limit 1MB per blok. Jumlah transaksi yang bisa di handle oleh network Bitcoin nggak akan pernah bisa menyamai visa. Large Blockers menggunakan pendekatan bisnis. Real usage. Real user. Para Large Blockers di backup oleh Gavin Anderson, Roger Ver, dan Jihan Wu. Nah, Large Blockers ini menggunakan kacamata bisnis dan startup. Juga membandingkan Bitcoin dengan visa, paypal, dan mastercard. Large Blockers didukung oleh venture capital, miner besar, dan entrepreneur. Sementara di kubu para small blockers, mereka berargumen dengan memperbesar kapasitas blok Bitcoin. Maka akan semakin susah untuk individu running node sendiri. Dan ini jauh dengan visi desentral Satoshi. Meningkatkan kapasitas blok Bitcoin, malah akan membuat Bitcoin jadi jauh lebih centralized dan dikuasai oleh para corporate. Small Blockers menggunakan pendekatan saintifik. Para pendukung small blockers didukung oleh Gregory Maxwell. Yang dikatakan sebagai orang yang paling dibenci oleh big blockers. Nah, small blockers menggunakan kacamata monetary system. Membandingkan Bitcoin dengan bank sentral. Small Blockers didukung oleh engineer dan ahli IT. Singkat cerita, ini jadi perdebatan panjang yang nggak menemukan solusi. Hingga akhirnya di September 12 dan 13 diadakan sebuah conference yaitu scaling Bitcoin 2015 phase pertama. Tepatnya di Montreal, Kanada. Dari conference ini, Gavin mengajukan untuk menambah kapasitas blok Bitcoin menjadi 2 megabyte, kemudian 4 megabyte, kemudian 8 megabyte, hingga akhirnya menjadi 8000 megabyte. Tapi conference scaling Bitcoin di Montreal ini menemui deadlock. Komunitas big blockers mengecek ini bukan konferensi scaling Bitcoin, tapi stalling Bitcoin. Nah, beberapa bulan kemudian diadakan acara serupa. Tapi di Hong Kong. Maksudnya biar dekat dengan miner Bitcoin yang kebanyakan ada di China. Di sesi pertama dalam conference hari kedua di Hong Kong ini, seorang Bitcoin developer Peter Will mengajukan sebuah proposal yang bernama segregated witness atau segwit. Apa itu segwit? Segwit adalah kependekan dari segregated witness. Ini adalah cara untuk meningkatkan ukuran blok Bitcoin. Caranya dengan menghapus signature di transaksinya. Nggak bisa dibilang juga, ini adalah penambahan blok size yang sebenarnya. Karena untuk node atau klien yang belum upgrade, hanya bisa melihat 1MB blok aja. Nah, segwit sangat susah dijelaskan pada para big blockers yang rata-rata dari korporate. Tapi proposal segwit ini dianggap sebagai win-win solution. Karena nggak wajib upgrade, juga wallet lama dan wallet baru masih dapat berinteraksi secara seamless. Cara kerja segwit mudahnya begini. Di legasi bloknya Bitcoin itu sebenarnya ada tiga data. Yaitu output, signature, dan input. Nah, segwit blok memisahkan signature-nya dari blok. Dengan membuatkan blok baru khusus untuk signature. Jadi blok Bitcoin bisa dipenuhi transaksi aja. Nah, solusi segwit ini nggak memerlukan hard fork atau bahkan chain split. Solusi segwit boleh dibilang adalah kemenangan untuk mendukung small blockers di blok size war Bitcoin. Proposal ini bagus banget dan nggak ada argumen valid yang bisa mematahkan solusi ini. Bahkan Gavin sendiri mendukung proposal segwit. Penulis buku blok size war Jonathan Beer menduga ini adalah taktik negosiasi yang direncanakan oleh small blockers sedari awal. Tapi proses upgrade segwit enggak berjalan lancar. Segwit tetap dijadikan sebagai bargaining chip oleh para pendukung large blockers. Salah satunya Jihan Wu founder Bitmain dan juga sebagai salah satu miner Bitcoin terbesar yang mengatakan Bitcoin perlu hard fork bukan segwit. Dalam pertemuan Hong Kong Roundtable kalau enggak ada code untuk hard fork mesin miningnya Jihan Wu enggak akan merunning segwit. Di Hong Kong Roundtable enggak ada pihak yang happy dengan hasilnya. Nah, setelah BIP 101 ditolak, Gavin dan Mike Hearn merilis Bitcoin XT yang menjanjikan peningkatan blok Bitcoin secara signifikan. Di 28 Desember 2015, Bitcoin XT diserang oleh DDoS attack yang sangat masif. Hingga koneksi internet di 5 daerah tumbang. Jadi bisa dibayangkan kayak apa serangannya. DDoS attack ini juga diduga dari small blocker anonimos meskipun tanpa bukti. Serangan ini juga dikecam oleh small blockers sebagai tindakan yang enggak etis. Di 14 Januari 2016, Mike Hearn pendukung utama Bitcoin XT mengatakan Bitcoin adalah failed experiment dan menjual seluruh koinnya. harga Bitcoin waktu itu drop dari 430 dolar menjadi 388 dolar. Overall, Bitcoin XT seperti yang kita tahu sekarang failed. Salah satu masalahnya adalah gagalnya support miner dari China. Beberapa large blockers juga mengatakan komentar anti-China dan rasisme. Dan mengapa hard fork dari Bitcoin ini, Bitcoin XT enggak jalan? Karena yang enggak diantisipasi oleh large blockers adalah ketika XT rilis dan melakukan network split, node large blockers menganggap blockchain Bitcoin yang lama tetap valid. Tapi sebaliknya, node small blockers di Bitcoin yang lama menganggap Bitcoin yang udah split jadi XT ini enggak valid. Otomatis small blockers menang satu set lebih dulu. Nah, yang lebih parahnya lagi trader mendukung small blockers chain. yaitu Bitcoin dan mereka short Bitcoin hasil hard fork yang didukung oleh large blockers. Ini membuat dari sisi finansial miner yang mendukung Bitcoin XT jadi enggak visible karena rookie. Di akhir 2016, Bitcoin XT kehilangan support dari hampir seluruh miner. Di 10 Februari 2016, Bitcoin Classic fork Bitcoin yang lain dirilis. Tapi di 9 November 2017, Bitcoin Classic juga di-shutdown karena kurangnya support dari komunitas Bitcoin. Apakah ini jadi akhir dari perang large blockers dan small blockers? Jumlah block Bitcoin yang sangat terbatas tetap perlu solusi, bukan? Nah, selain solusi segwit, juga ada Lightning Network. Nah, Lightning Network pertama kali diperkenalkan di sebuah paper dari Joseph Poon dan Tedles Dirja di Februari 2014. Untuk small blockers, layer 2 Bitcoin ini lebih much sense untuk mengatasi skalabilitas Bitcoin. Network Bitcoin yang ada sekarang enggak efisien untuk pembayaran kecil. Misalnya, kalau ada orang beli kopi di Jakarta dengan Bitcoin, masa perlu divalidasi oleh orang di seluruh dunia. Kan enggak make sense. Jadi layer 2 Bitcoin, Lightning Network bertindak sebagai payment layer system dengan V kecil. Tapi lagi-lagi ada perdebatan. Karena big blockers memprioritaskan meningkatkan block size-nya agar bisa divalidasi tanpa perlu layer 2 semacam Lightning Network. Sementara small blockers enggak melihat Bitcoin dari kacamata bisnis untuk menyaingi visa atau Paypal. Tapi mereka melihat Bitcoin sebagai bentuk baru dari uang. Alih-alih menyaingi visa sebagai bisnis, small blockers ingin menyaingi central bank sebagai reserve currency. Big blockers menganggap Lightning Network sebagai centralized payment system dan kemungkinan akan menghadapi legal issue. Sementara small blockers mau Bitcoin sebagai sistem moneter yang robust. nah big blocker mau Bitcoin sebagai payment network. Jadi ini adalah dua hal yang jauh berbeda. Bagi small blockers, Bitcoin adalah aset berharga seperti emas. Bagi big blockers, Bitcoin sebagai bisnis model payment network. Nah, baik segwit dan lightning sama-sama susah dijelaskan pada big blockers yang lebih banyak punya background di bisnis alih-alih IP yang banyak dikubu small blockers. Bagi big blockers, small blockers adalah orang-orang IT yang pintar tapi solusinya nggak praktis. Di 30 Juni 2017, Large Blocker Conference diadakan dengan tema The Future of Bitcoin. Hasil hard fork Bitcoin seperti Bitcoin XT, Bitcoin Classic, Bitcoin Unlimited, dan BTC One terbukti gagal. Nah, di 1 Agustus 2017, para large blockers mencoba hard fork lagi dengan menjadi Bitcoin Cash yang diinisiasi oleh Jihan Wu yang memiliki Bitcoin mining pool terbesar di dunia. Yaitu via BTC. Sebulan setelahnya, Bitcoin Cash diperdagangkan di berbagai exchange. Hingga kini, Bitcoin Cash dianggap sebagai fork Bitcoin tersukses. Nah, konflik tentang block size ini merembet dengan dimunjukkannya Satoshi-Satoshi palsu. Misalnya, Gavin yang menuliskan di blognya kalau Craig Stephen Wright adalah Satoshi Nakamoto yang sebenarnya. juga munculnya Ethereum sebagai pesaing Bitcoin yang waktu itu masih proof of work dan memberikan alternatif untuk para miner dan large blockers. Setelah peperangan selama 3 tahun antara large blockers dan small blockers, akhir dari block size war ini dianggap sebagai kemenangan untuk small blockers. Sementara large blockers seperti Jihan Wu sekarang lebih fokus menggarap Bitcoin Cash-nya sendiri. Dan block size Bitcoin tetap kecil sampai sekarang hanya di-upgrade via Secwit dan Lightning Network seperti yang tadi kita udah bahas. Nah, dengan adanya Ordinal Protocol dan BRC-20 eksperimen di network Bitcoin, network Bitcoin sekarang jadi makin padat dan makin besar pula kebutuhan block size Bitcoin. Pertebatan ini muncul lagi karena ada bottleneck di network Bitcoin. Binance aja harus tutup pintu WD Bitcoin hingga 2 kali di bulan Mei ini. Karena networknya macet parah. Kalau teman-teman yang belum tahu apa itu Ordinal, Ordinal itu adalah NFT di networknya Bitcoin. Jadi karena Bitcoin itu kan nggak support smart contract. Maka setiap sets atau satuan terkecil dari Bitcoin bisa di-inscribe oleh gambar text dan file. Di-inscribe maksudnya di sisi pin file. memanfaatkan block size Bitcoin yang udah kecil tadi itu. Nah, karena jumlah sets Bitcoin itu terbatas, komunitas menyebutnya dengan NFT Bitcoin atau lebih populer dengan Ordinal. Sementara kalau BRC-20 itu ya kurang lebih satu gepok sats yang udah di-inscribe dan dikasih nama yang sama. Nah, sekarang banyak exchange yang mulai listing BRC-20. Misalnya OKEX akan list ordi. Nah, jadi bakal kemana nih? Arah Bitcoin setelah BRC-20. Sekepok sets yang udah di-inscribe malah laku lebih mahal daripada sets itu sendiri. Buat teman-teman yang pengen tahu tentang BRC-20 bisa nonton video yang ini ya. Tapi menurut saya, block size war 2.0 mungkin nggak terelakan. Tapi saat ini semua pihak sedang wait and see dengan BRC-20 dan Ordinal's eksperimen. Terima kasih.